Intro Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Dewan Masjid Indonesia menggelar Training of Trainer Relawan Kampung Tolong Menolong Berbasis Masjid di kantor DMI Pusat Matraman Raya Jakarta Timur Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat DMI Sofyan Jalil berharap pelatihan relawan ini dapat memperluas peranan lazis DMI dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan serta mengangkat derajat kehidupan sosial umat Islam Indonesia Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian bahwa sekalian yang hadir pada hari ini Mari kita cintakan 6 tahun perempuan media Insya Allah nanti bulan depan kita akan men-fotorin lagi pada 6 hari ini dan nanti saya akan konteksi di sekitar Anggol training of trainer diikuti puluhan relawan yang dipersiapkan untuk diterjunkan sebagai instruktur di 6 perwakilan kampung Tolong Menolong Sejabodetabek tugas utama mereka adalah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah untuk kembali disalurkan kepada penerima manfaat untuk memaksimalisasi peran kampung Tolong Menolong para instruktur diinstruksikan membentuk kelompok anggota sedekah dan infak dari kalangan masyarakat di sekitar lingkungan masjid Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional setelah pelatihan perdana ini November mendatang Lazis DMI akan melakukan pelatihan dan pembentukan kampung Tolong Menolong di 100 titik wilayah target lainnya Dalam jangka panjang pengelolaan dan distribusi pemanfaatan dana akan disalurkan untuk mereduksi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat Islam di berbagai provinsi lainnya Tahap awal ini kita lakukan akan melakukan sejak Budapak Ada perwakilan untuk saat ini, enam perwakilan Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Pokor Jadi ada enam titik wilayah yang kami lakukan Itu tujuan kita adalah mengambil dari saat ada yang nurahnya kita ajak Ada yang DRT kita ajak, tapi harus berbasis masjid Masjid apa nih? Jadi nanti yang merekomendasikan mereka adalah Masjid setempat ditunjuk Nah penghimpunan, penyakit, itulah masjid Nanti masjid akan membentuk satu organisasi baru Di bawah masjid ini, namun sudah terstruktur, kita tidak mau merubah Struktur masjid yang sudah rapi ya Nah nanti masjid membuat unit-unit kampung Tolong Menolong Nah disini di organisir, nah mereka yang bertugasnya Nanti di dalamnya itu, di kampung Tolong Menolong itu ada nanti sedekah beras Ya dimana ada nanti sedekah minyak goreng, jalanlah gitu Jalanlah ini bisa dijual, kalau sedekah beras ini nanti dibagi ke masyarakat Nah kita akan hitung nanti, mereka akan bekerja Menghitung berapa sih jumlah masyarakat yang sulit untuk memenuhi konsumsi hidupnya selama sebuah orang Itu nanti kita ada berapa kebutuhan berasnya Dari Jakarta, Tim Liputan Tauh TV Terima kasih telah menonton!